negara Indonesia memanfaatkan warga negara Indonesia menimpu warga negara Indonesia juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Hyrule Vlog Vlognya mempersatu para TKI seluruh Malaysia dan juga tak terlupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman kita yang ada di Semenanjung Malaysia ada TKI Johor Baru TKI Malaka TKI Seremban TKI Negeri Sembilan TKI Selangor TKI Kuala Lumpur TKI Penang TKI Kelantan TKI Trengganu TKI Sabah Sarawak Tawau dan juga TKI Kucing apa nih Bang gimana masih percaya sama calok yang bisa memperangkarkan teman-teman yang sudah blacklist melalui pasir gudang batam atau masih percaya dengan calok-calok yang bisa calok-calok sakti yang katanya bisa mengurus permit mengurus paspor dan mengurus kepulangan Mbak Dada apa ini meledak-meledak terus hari-hari apanya yang meledak Bang enggak yang caloknya itu yang meledak lho Mbak kan sekarang ini akhir-akhir ini calok itu semakin bermetamorfosis ataupun berganti kulit ganti-ganti ini akan trik marketing segala macam Bang kok calok trik marketing Iya kemarin kan ada calok penebar hoa kayak katanya rekalibrasi berakhir di bulan Mei ada lagi rekalibrasi berakhir di bulan duni kan ini cukup cukup membagongkan teman-temannya memang seperti itulah dunia percaloan itu ya kan 3H halal haram hentam itulah calok bebenguk bebenguk calok-calok tukang tipu yang akhirnya banyak ditangkapi banyak diciduk enggak kapok-kapok juga harusnya calok-calok yang sudah Hai ditangkap atau bertendang harusnya itu dikeluarkan dari warga negara Indonesia karena kan cukup merugikan cukup meresahkan warga negara Indonesia di luar negeri apalagi di Malaysia alah abang ini sosok pula mau mengeluarkan warga negaranya sendiri ya kalau saya selaku sosial saya jadi presiden ataupun kementerian catatan sipil kok catatan sipil Oh iya ya catatan sipil kan untuk pembuatan KTP warga negara kan itu kalau ada warganya yang menipu warganya sendiri itu harus ditendang balikan kurang ajar banget kurang ajar banget Hai warga negara Indonesia Hai warga negara Indonesia memanfaatkan warga negara Indonesia menipu warga negara Indonesia juga ya kan banyak-banyak itu yang kemarin di Myanmar TKI Myanmar TKI Kamboja Oh iya saya belum lupa juga saya ingin menyampaikan kawal itu teman-teman TKI yang ada di Korea TKI Taiwan TKI Hongkong TKI Dubai TKI Jeddah TKI Mekah TKI Lebanon TKI Polandia TKI Irlandia TKI Inggris TKI Australia dan juga TKI seluruh dunia lainnya yang ngopi teman-teman dan gak poin hidupnya 2000 years later Hai panik yang mau kita bahas nih kan tadi mereka sudah saya bilang di awal ya kan jangan percaya calok-calok serba bisa calok bisa ngurus permit bisa ngurus paspor bisa daftarkan rekalibrasi bisa buat SPLP paspor tendang apalagi Hai dan memang seperti itu kalau dunia calok ini dunia calok pencaloan dunia tipe menipuan itu ya memang kalau calok-calo ini yang serba bisa katanya ya kan bisa ngurus SPLP padahal tuh kita juga sendiri yang datang ke KBR itu untuk sidik jari untuk rekaman bukannya calok nanti saya kenal orang dalam banyak sekali alasan-alasan calok-calok ini teman-temannya saya kenal orang dalam saya kenal orang KBRI saya kenal orang KJRI saya nanti ujung nama-nama ini nanti saya kenal dengan presiden Jokowi katanya kan seperti itu ya saya memang seperti itu nama dunia percaloan itu dia itu memudahkan segala urusan tapi Hai tapi ini memang memuluskan segala urusan tapi enggak tuntas jelas ya dan banyak menipu korbannya karena kemarin sudah ada banyak itu kan saya ada beberapa yang saya posting ada calok yang diciduk ada lagi calok yang ditangkap yang dibatam kebanyakan seperti itu jadi saran dari saya jangan sesekali berurusan dengan yang namanya calok walaupun itu satu kampung sendiri karena ada kejadian dari kemarin itu ya orang satu kampung sendiri menipu warga kampungnya sendiri misalnya akan saya warga Palembang saya cari orang-orang Palembang itu entah dari komunitas orang Palembang atau komunitas orang Madura atau komunitas orang Lomba nah jadi saya manfaatkan laku warga-warga ataupun teman-teman kita satu daerah kan otomatiskan dalam mindset kita itu dalam pola pikir kita pastikan wah ini satu kampung nggak mungkin menipu ya kan justru orang satu kampung itulah yang banyak tukang tipu jadi dia manfaatkan lah harus ditanya 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 terus kapan jadi siapnya permit saya kapan jadinya itunya ya Nah disitu dan terkuat kebohongan-kebohongannya ya mungkin sekali lah mungkin beberapa kali lah mungkin bisa lah dia mengelabui orang tapi kalau sudah puluhan orang nanti tertipu ini cukup-cukup membagongkan juga hati-hati lah buat penipu-penipu ya kan alah abang ini tiap hari bahas masalah calok kemarin bahas masalah rekalibrasi ini masalah calok lagi kenapa sih Bang kok dendam amit sama calok ya bukannya Kenapa ya saya bukan ini akan akan dari pengalaman saya yang sebelum-sebutnya sudah saya sering posting kan di sini kan di video saya akan bahwa saya itu kemarin penampunnya siapa sih sebenarnya membantu ya sebenarnya nggak bisa diungkirlahkan salah membantu karena kemarin itu ada teman teman saya yang ditipu gitu sama calok calok-calok itu ya kan makanya sampai saat ini saya itu gimana ya dengan calok-calok ini ya memang ada juga sih calok yang amanah tapi itu 90% 99% calok-calok paspor salah satu rata-rata penipu semua Hai kok kayak gitu Bang penipu semua Iya apalagi yang calok-calok pekerja juga itu ya kan agensi yang tidak terdaftar di sipermid.id di nakrkbri.cl nakrkbrikl.co.id itu kan yang belum terdaftar situ rata-rata ya calok abal-abal dan pernah ngopi dulu teman-teman dan pernah kan di sini dulu juga saya pernah saya buat juga video saya itu ada juga penipu kelowongan kerja di Malaysia itu ya ini enggak tahu ini warga Malaysia warga Indonesia juga dia mendompleng juga nih nama agensi resmi yang ada di Malaysia teman-teman enggak main-main ya kan bisa kita cek bisa pernah soalnya sudah saya cek di sipermid ada gitu ya kan dia memang kayak resmi gitu ya kan dijelaskannya kirimkan CP segala macam alamat kantor kita di sini katanya kan setelah saya tanya lebih detail lebih detail detail ujungnya dihapus semua teman-teman mungkin dia curiga ya kan dihapusnya semua pesan tapi sempat saya screenshot juga gitu ya kan wah dia ini menipu banyak menipu orang dengan modus nanti pura-pura nanti kalau ada lowongan dia naikkan grab padahal grabnya itu entah temannya dia hantar dia sendiri ya kan pura-pura jadi grab nanti bayar grab tertanyakan terus membayar medikal duluan Nah itu ada juga itu bayar medikal duluan itu kemarin ke sempat viral juga itu banyak heboh juga sempat katanya medikal dulu bayar Rp50 ringgit per orang ada juga nanti grab dia ini cukup random dia dia mengintai yang mencari lowong kerja di Facebook ya teman-temannya mungkin tanpa berlama-lama lagi mungkin itu saja video saya karena duri saya kan cuma 8 menit nanti teman-teman bosan kalau nanti video panjang ya kan kecuali kalau video blog ya teman-teman ya kalian tanpa berlama-lama gigi kembali saya menggunakan untuk dibantu untuk subscribe like and comment di bawah ya dan juga silahkan komentar yang membangun Insya Allah akan kita spill ini pertanyaan teman-teman yang bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya ya ya Wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu